Oke Sobat Desain, pertama siapkan dulu jersi polosnya dan juga motif yang akan digunakan nanti. Pertama kita buang dulu backgroundnya, kita gunakan pen tool ya, kita buat garis menggunakan pen tool. Jika kalian tidak bisa pakai pen tool, bisa pakai tool yang lain, lasso tool misalnya. Jika kalian tidak bisa pakai pen tool, bisa pakai pen tool. Nah cara pakai pen tool ini sangat mudah guys, tinggal klik lalu drag atau tahan, lalu tarik mengikuti lekuk dari bajunya. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Nah jika sudah, klik kanan, make selection Kemudian pilih select, lalu inverse Maka seleksinya akan balik keluar Kemudian pada layer backgroundnya, kita backspace Tekan backspace, lalu ganti namanya menjadi jersey Lalu bikin backgroundnya dulu, klik adjustment layer, lalu pilih solid color Tempatkan di bawah layer jersey Selanjutnya kita mau bikin desain jersey-nya Kita mau warnai kerah dulu Seperti tadi, gunakan pen tool Terima kasih telah menonton! Seperti tadi, klik kanan, make selection Sebelumnya kita siapkan dulu pada palette warna foregroundnya Kita siapkan warna biru Kemudian klik adjustment layer, pilih solid color Secara otomatis akan terwarnai sendiri dengan warna yang tadi kita siapkan, yaitu warna biru Ubah blend mode-nya menjadi color burn Hasilnya akan jadi seperti ini Kita lanjut lagi, seperti tadi caranya Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kemudian kita klik kanan lalu create clipping mask Secara otomatis akan menyatu pada jerseynya Kemudian kita akan menghapus bagian yang menaprak ini Klik pada thumbnail masking-nya Lalu kita hapus menggunakan brush tool Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita hapus caranya seperti tadi Nah jika terhapus seperti ini Jangan khawatir guys Kita tinggal balik palet warnanya Jika putih di atas Kita bisa menambahkan Nah untuk pundak sudah jadi Kita tinggal buat lagi pada lengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita menunjukkan motifnya Kita sesuaikan besarnya Nah jika warna birunya kurang sesuai dengan warna pundak dan lengan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan membuat gradasi pada motifnya Pertama klik layer Kemudian pilih layer mask Lalu pilih refill all Nah akan muncul masking Kemudian kita ke gradient tool Pilih yang ini Kemudian kita tarik dari atas ke bawah Nah akan menjadi transparan Atau menjadi gradasi Jika sudah cukup kita masukkan logonya Kita buang dulu pekronnya Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian tambahkan angka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita bisa menonton! Nah untuk pembuatan desain jerseynya sudah jadi Kita bisa ubah lagi warna backgroundnya Oke sobat design Desain mockup jerseynya sudah jadi Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan juga Terus support channel ini Dengan cara klik like, comment, and subscribe